Banjir di wilayah lingkungan Sutri Banyuwangi memasuki selasa pagi sudah mulai surut. Aliran sungai yang sempat berbelok menuju pemukiman, kini sudah kembali ke jalur sungai setelah sampah yang menyumbat jembatan sudah terevakuasi. Pedugas kini fokus membersihkan lumpur yang banyak mengendap di rumah warga dan di jalan raya. Banjir di kalasan lingkungan Sutri Banyuwangi ini menjadi yang terparah dari beberapa titik banjir di wilayah kecamatan kota Banyuwangi. Memasuki selasa pagi, air yang sempat menggenang setinggi pinggang orang doasa ini, kini sudah mulai surut. Selain menyisakan sampah, banjir juga meninggalkan lumpur tebal yang dicin. Agar tak membahayakan pengguna jalan raya, petugas BPBD dan Damkar Kabupaten Banyuwangi langsung melakukan upaya pembersihan lumpur. Lumpur-lumpur setebal lebih dari 5 cm ini disemprot menggunakan air berkekuatan tinggi agar jalan raya bisa dilewati. Petugas juga melakukan penyedutan genangan banjir yang sempat masuk ke rumah-rumah warga. Data BPBD Banyuwangi di lingkungan Sutri ada 200 kepala keluarga yang terdampak banjir dengan rincian 65 rumah mengalami kerusakan. 11 diantaranya rusak berat, 6 rumah rusak ringan, dan 48 lainnya rusak ringan. Bagi warga yang rumahnya rusak berat, pemerintah Kabupaten Banyuwangi menghimbau warga agar menempati rumah susun milik pemerintah. Namun sejauh ini, warga masih memilih menginap sementara waktu di rumah saudara maupun tetangga sekitar. Kita pagi tadi masih proses evakuasi penyelamatan warga, sehingga belum bisa mendata detail jumlah warga yang terdapat, kerusakan material. Tapi alhamdulillah korban jiwa kita cek, tidak ada korban jiwa, tidak ada korban muka, hanya sekitar 200-an rumah mungkin terdampak banjangan. Maka karena di sini arusnya deras, 2-3 kali sopa, maka fokus penanganan kita di sini. Nanti secara bertahap, kita juga ke wilayah Gareng, Kampung Ujung, kemudian Menteri Selawo, untuk membantu pembersihan rumah dan stok makanan. Stok makanan lalu kita backup dari dakul umum agana dinas sosial, kita akan buka dakul umum di SD Sopo, Bosku Darura, dan Bosku Kesehatan. Ada rumah ambro juga Pak ya? Ada satu rumah ambro tadi, sehingga nanti kita koordinasikan dengan dinas PU, sementara yang bersangkutan bisa tinggal di hiru sunawan. Sementara diberitakan banjir terjadi di lingkungan Sutri Banyuwangi pada Senin pagi, setelah diguyur hujan lebat dan meluapnya air sungai. Selain di kawasan ini, banjir juga terjadi di wilayah Kelurahan Pakis, Kelurahan Tukangkayu, Pertosari, dan sejumlah kampung yang berdekatan dengan hilir sungai. Meski banjir sudah surut, warga diminta untuk waspada karena kondisi cuaca masih berpotensi terjadi hujan.